selamat menikmati saya Yuliantia Rafa pada kesempatan kali ini saya akan membuat mie homemade bahan-bahannya jangan lupa dicatat ya pertama-tama kita siapkan tepung cakra 250 gram kemudian kita masukkan telur 1 butir lalu garamnya 1 sendok teh airnya 65 ml nah setelah itu kita aduk-aduk ya hingga kalis ya gak usah terlalu kalis ya yang penting merata semuanya ini kita masukkan air dulu sedikit-sedikit ya ini kita aduk rata hingga kalis dan merata ya ini penampakan ya masih bergeringgil-geringgil ya kita diamkan 15 menit nanti adonan akan menyatu dengan sempurna halus deh pokoknya nah ini adonan kita bagi menjadi 3 bagian ya sebelumnya kita taburi tepung tapioca-nya dulu lalu kita gilas hingga ketebalannya sesuai ya gak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis nice kita gilas benar-benar merata ya gilas terus hingga ketebalannya sesuai ya nah ini kita potong sisi-sisinya hingga rata ya ini kan kurang rata ya nah ini setelah saya potong ya setelah rata jadinya nah ini kalau misalnya kita bikin rasanya nah ukuran seperti ini ini bisa jadi kulit rasanya ya jadi bahan mie homemade ini bisa untuk berbagai macam jenis pasta ya rasanya bisa terus futicini 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 juga bisa terus mie juga bisa ya jadi kalau misalnya di wilayah kakak-kakak teman-teman dan subscriber susah untuk mendapatkan kulit rasanya dengan bahan mie homemade ini bisa juga untuk menjadi bahan bahan kulit rasanya ya nah ini setelah ketebalannya seperti ini kita mulai memotongnya ya jadi seukuran kayak futicini ya kalau misalnya di pizza hut itu suka ada menu futicini beef futicini ya nah kita akan membuat seukuran seperti itu ya nah ini kita potong yang seukuran futicini nah seperti ini ya penampakannya ya nah ini udah satu jenis mie ya satu jenis ukuran mie ya lalu kita sekarang buat yang ukuran mie goreng ya lebih kecil dari yang tadi ya nah ini kita potong lebih kecil dari yang tadi ya jadi bisa untuk buat mie goreng mie rebus ya dengan berbagai macam mie ini kita akan buat macam-macam resep mie ya jadi tetap menonton atau tetap setia menonton di channel ini ya ini beberapa hari kedepan akan saya share berbagai macam resep mie ya terima kasih kepada kakak-kakak teman-teman subscribers baru yang selalu setia dan mendukung channel ini saya ucapkan terima kasih ya semoga selalu diberikan kesehatan selalu diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetap sehat dan terlalu sehat jangan lupa ya 3M nya ya menjaga jarak memakai masker dan mencuci tangan sampai kembali lagi di video dan resep selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 sub indo by broth3rmax